hahaha aku akan rasukin umur Ronali akan ditubah lagi biar dia ditubahi dan dapat uang nah yo broIR coy masih bersama saya masih di konten bacot bacot Ria ya nsang ato fuk nufa very very famous Apa pembahasan kali ini Ya bro ya coy Pembahasan kali ini ya itu Akhir-akhir ini itu Saya main facebook kan Saya itu lihat Ada ya ibu-ibu gitu Ada ibu-ibu Lalu Ya seperti umumnya Meminta pertemanan Konfirmasi pertemanan Ya dan itu saya konfirmasi ya Saya konfirmasi kan langsung jadi teman gitu kan di facebook Ya seperti IG seperti apalah itu Kalau di konfirmasi langsung jadi teman Saat itu Ini sudah kali ketiga ini saya mengalami Ada ibu-ibu ya ibu-ibu itu Ya Biasa-biasi gitu loh Halo mas Panggil aku mas Apa dia itu gak melihat kalau wajahku itu masih seperti kayak Anak muda gitu yang masih Fast masih baby fast Baby fast gitu Kok panggil saya mas Dikira itu saya usia sudah 30 ke atas Nah terus dia itu Memessenger saya ya Meng DM Mengessenger Meng SMS saya lewat facebook Bagus mas Kan saya memosting tentang Thumbnail youtube ini Ya thumbnail youtube ini saya upload di facebook Jadi dia itu mengomentari saya Bagus mas Ada apa Saya kan takut kan Saya takut ada apa ini ibu-ibu kok Saya panggil kok mas-mas gitu Saya kan penasaran ya Ya ada ya makasih bu Saya panggil gitu Tapi Si ibunya itu Mas apa sudah punya pacar loh Saya kaget loh kok gitu Padahal dia itu sudah ibu-ibu kan Seharusnya kan Kalau ibu-ibu itu Saya kan harusnya seperti adik-adik gitu kan Harus panggilnya itu Sepertinya harus Memanggil dede gitu Saya kaget Ya saya Ya bu terima kasih atas like-nya gitu Saya terus terang begitu Ya terus si ibu-ibu itu Mas usianya berapa Saya langsung jawab gini Saya usia masih 20 tahun Bu ya Ya ada apa ya bu Oh gak apa mas Saya kira sudah dewasa Wah what the fuck man Saya kira sudah dewasa Padahal usia saya masih 21 atau 22 tahun Tahun ini Kira saya sudah dewasa Sudah bapak-bapak Mungkin memang wajah ini Memang bad looking Wajah saya ini gak Ganteng 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 Tapi Jangan ketipu saya masih usia 22 tahun Bukan usia 30 tahun ke atas ya Dan dia itu Ibunya itu Berbasa basi Ya mas saya Habis cerai Dan saya Tidak cari jodoh What the fuck Tidak cari jodoh Anda itu Memandangi Wajah-wajah ganteng Si lelaki itu Niatnya ingin Cari jodoh Terus curhat sedikit Saya habis cerai Dari suami saya Saya tidak Ingin Niat Cari jodoh Saya hanya sekedar Menikmati pertemanan di Facebook What the fuck men Menikmati Pertemanan di Facebook apa Itu cari jodoh Tapi cari jodoh yang Yang Gak lazim Anda itu harusnya itu Ya Sadar lah Ibu-ibu kok masih Menikmati pertemanan Dengan yang remaja-remaja gini Yang remaja kan gak mau Itu kan Sepatunya itu kan Harusnya kan jadi Ibu saya Itu cocoknya bukan Jadi ya Tapi kalau ini salahnya Saya tidak Bocorin Ini sekedar hanya Kegelisahan saya Ini sudah terjadi Kali ketiga Sudah ketiga kalinya Ini saya mengalami seperti ini Berbahasa-bahasi Bacot-bacot Ternyata Ibu-ibu Nenek-nenek juga pernah juga Ya gesku Ya mungkin Wajah saya memang seperti ini Wajah saya Gak tampan Gak tampan Tapi Setidaknya saya Masih remaja Masih usia 22 tahun Ya masih 22 tahun Belum 30 tahun ke atas Saya masih belum Berkeluarga Saya masih Remaja ting-ting Remaja ting-ting Jadi kegelisahan saya itu Hanya sekedar ini Ketakutan saya itu Selalu terjadi Ketakutan saya itu Apa sih Ya saya itu Takut jika ada Ibu-ibu Atau tanda-tanda itu Melirik saya Ya sepertinya saya itu Inginnya melirik gadis Ya gadis lah Intinya Masih seusia saya Setidaknya saya itu Mengagumi yang Masih seumuran saya Perempuan-perempuan yang Berjirba Bergincu Dan Berrebonding Rambutnya Itu Saya suka itu Bukannya ibu-ibu yang Ya sudah beranak-anak gitu Saya gak Gak tertarik Sama sekali Saya tidak melirik Sama sekali Waduh f**k Saya Tidak melirik Ya jadi Itu kegelisahan saya Seperti Ya Seluk beluk facebook lah Jadi di Media sosial itu Selalu Banyak ibu-ibu ya Banyak ibu-ibu ya Atau bapak-bapak yang Mainnya itu Barbar ya Jadi Dia itu memandang Usia di bawahnya itu Sebagai Pemandangan yang indah Yang good is very good Oke Sekian dulu Bacotan dan kegelisahan Dari saya Mohon maaf Jika saya banyak Bacot Jika suka video ini Like Atau komentar lah Atau Share lah Atau Komen siapa saya Yang pernah mengalami Seperti saya Kejadian seperti ini Dilirik oleh ibu-ibu Atau mba-mba Atau Tante-tante Oke Sapa wek bacot Sekian Bye Hah Sampai jumpa